hai 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 nilai alman rohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi dengan saya Dhani Purwanto dan video kali ini saya mau share lagi teman-teman untuk mungkin untuk para youtuber omula yang baru mulai atau sudah memulai sini saya mau sedikit berbagi tips lagi teman-teman untuk kalian yang mungkin bingung membuat konten apa dan membuatnya seperti apa ya teman-teman dan seperti yang di judul video ini saya akan berbagi cara re-upload video yang bebas dari klaim hak cipta teman-teman tapi saya ucapan dari awalnya saya bilang kalian dari awal lebih baik kalian buat konten yang original buatan sendiri walaupun menurut kita itu kurang enak dilihat atau jelek itu teman-teman belum tentu bagi penonton satu pemikiran dengan si kreator tersebut teman-teman jadi pandangan kita videonya kok kurang bagus tapi belum tentu dilihat sama orang yang lain itu videonya bagus dan bermanfaat walaupun menurut kita pribadi si pembuat video itu kurang enak dilihat jadi tetap semangat membuat kontennya walaupun channel kita baru-baru bikin baru membangun channel teman-teman dan untuk teman-teman yang mau mencoba re-upload video nah sini saya mau kasih triknya teman-teman sebagai contoh saya mau bikin re-upload video lagu anak-anak nah seperti ini teman-teman lagu anak-anak nah jika sudah kita searching judulnya jangan langsung pilih seenaknya kita ya teman-teman kita filter terlebih dahulu nih Nah setelah itu kita pilih yang kreatif komons teman-teman kreatif komons Nah ini adalah pilihan kreatif komons terus apalagi langkah berikutnya Nah belum sampai belum cukup sampai sini aja temen-temen masih ada tahap lagi kita coba buka satu dari video yang kita cari sesuai judul teman-temannya kita Scroll kebawah kita lihat deskripsinya teman-teman Nah untuk teman-teman yang mau menggunakan atau re-upload video dari YouTube dan untuk di-upload lagi ke channel kita setelah kita klik judul kemudian kita pilih di filter dan pilih kreatif komons kita buka deskripsi dari video tersebut yang misalkan kita milih video ini saya contoh sebagai contoh video ini dan buka deskripsi Nah kita harus memperhatikan yang ini teman-teman yang lisensi kreatif komons atribusan lisensi jadi keterangan ini bisa digunakan ulang teman-teman Nah tapi untuk teman-teman yang mungkin yang sudah monetisasi menggunakan trik ini setahu saya pasti kena dollar kuning tapi ya tergantung juga siap teman-teman namanya rezeki kita ngering tahu ya Nah kebanyakan itu ada yang kena dollar kuning ataupun kena hak cipta emang awalnya itu baik-baik aja enggak ada masalah saya pernah ngalamin teman-teman begitu re-upload seperti ini itu sudah diedit-edit tetap aja karena dolar kuning bahkan diklaim hak cipta Nah jadi saran saya lebih baik menggunakan konten original teman-teman tapi terserah teman-teman kalau mau menggunakan trik ini silahkan dan saya tidak bertanggung jawab sini saya hanya berbagi siapa tahu ada teman-teman yang belum paham dengan cara ini sehingga perkiraan teman-teman itu ini kan kreatif sangat common bebas untuk digunakan ulang Iya betul bebas tapi sistem YouTube itu semakin ketat teman-teman YouTube bakal mendeteksi bahwa konten tersebut itu punya orang bukan konten original dari si channel tersebut teman-teman jadi paham ya teman-temannya dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan mudah dimengerti khususnya bagi diri saya sendiri dan jangan lupa terus dukung channel ini caranya tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya kemudian diklik like-nya dan di-share siapa tahu ada teman-teman yang belum paham dan belum tahu Oke saya pamit undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati